Samperasunulur, ketemu lagi-ketemu lagi di channelnya Kanggum Aduh, share up Baik lagi, jadi terlalu share up Oke bosku, kita kemarin udah nyobain ya Pakai velg ini Berat apa engga, pakai ban ukuran segini, enak apa engga Jadi, sekarang nemu permasalahan baru bosku Kenapa? Apa permasalahan yang kemarin kita khawatirin itu loh Yang saya tadi bilang khawatirin itu ini nih Jarak ini tuh cuman Aduh, cuman satu jari lebih dikit, dua jari gitu udah ga masuk gitu Dan akhirnya, ini kena bosku Ini kena pada saat rem heartbreaking Yang overpower, ya ban mundur ke belakang Kita bisa keliat kok di kenal potnya ada gesekan Keliatan ga ya? Nah ini tuh bekas gesekan bosku Kalo keliat tuh semoga keliat di kamera Nah ini nih, bukan yang atas ternyata yang ini nih Ini bekas gesekan antara si kenal pot sama ban Jadi, gimana? Apakah? Apa solusinya bosku? Jadi, solusi pertama mungkin Kalian bisa ganti ban sih Yang ukurannya lebih kecil gitu Ini kan pake ban seratus Tapi kalo ban nya lebih kecil Ya ini jadi kotak gitu Jadi ga enak lah kalo pake ban kotak gitu kan Pelaknya lebar, ban nya kotak ga enak ya Minimal memang ukuran segini sih 100 per 80 Jadi solusinya apa? Kita ganti kenal pot bosku Kita bongkar dulu kenal potnya Jadi saya adekan bahas Tipe-tipe leher kenal pot lah ya Yang kalo pake ban besar Enaknya pake kenal pot mana? Oke, kita bongkar dulu kenal pot yang ini Terus saya bawa juga kenal pot-kenal pot yang lain Yang mungkin bisa dipake di ban gambol Jadi ga kenalah aman Oke bosku Kita bongkar dulu Lanjut nanti Sip Bismillah Oke bosku Kita bahas Lanjut lah ya Bahas tentang tadi ya Kenal potnya bentuk Yang saya pake ini Ini lehernya full C Jadi kita bahas yang kenal pot Banyak beredar di kita lah ya Udah banyak beredar di kita Jadi Solusinya adalah Ada berbagai solusi lah ya Yang tadi yang pertama Ban mungkin diperkecil Yang kedua yaudah ini Ganti kenal pot Nah saya mau bahas dulu nih Bentukan lehernya dulu ya Aduh Jadi leher yang kemarin saya pake tuh Ini Ini si lehernya tuh full C Full C banget Jadi Dari mesin tuh langsung lurus dulu Baru belau Ini full C Nah yang kedua ada yang semi C Nah ini yang ini semi C Jadi dia Ada bengkokannya dulu Lurus belau Gini Jadi Jadi gak full C banget gitu Nah ini juga Bisa kita pake Pake bahan kabut bisa Cuman ya Bisa ini Tapi Kalau gak salah saya cobain itu Ada jaraknya itu Sekitar 2 jari lah Ya lebih Pendek dibanding ini lah Ya gitu Bengkokannya Nah yang terakhir ini nih Yang paling super aman ya Ini dia Lehernya C Lehernya C bosku Yang CMS kemarin yang saya bahas nih Lehernya C lagi Lehernya L Ya bisa leher L Bisa leher sebutnya J Kalau bisa ya lehernya L lah ya gitu Nah ini otomatis Tapi Aman banget Jaraknya aman banget gitu kan Pak mau pake ban ukuran berapa pun Lebih gede dari ukuran ban saya pun Ini Aman banget gitu Wah jauh bisa 4 jari 4 jari 5 jari Jauh banget lah gitu bosku Jadi Ada optionnya itu aja sih Ada pake leher semi C Yang ini Yang ini Yang semi C Kalau gak Yang lehernya L Nah ini dia Tak Ini udah pasti aman Yang kemarin-kemarin nih Lapot CMS yang kemarin saya coba ini Nah kemungkinan saya bakal pake Yang Lehernya L aja sih Yang udah pasti aman lah ya gitu kan Kalau semi C Agak ragu sih sebenernya Memang ada jarak 2 jari gitu Tapi Ketika Heartbreaking Full power gitu kan Takutnya Kena lagi gitu kan Oke bosku mungkin saya bakal Pake lehernya Yang L aja Yang CMS ini nih Kita liat Aman banget kah Apakah masih ragu kah Atau gimana Oke bosku kita pasang dulu ya Bismillah Oke bosku Sudah kepasang yang leher L nih Leher L tuh Coba kita hitung berapa jari ya nih Apa kata saya ini 4 jari nih 4 jari lebih Tuh Aman banget Aman banget Aman banget Ya Kalau misalkan Kita ngomongin kenalpot ya Dengan leher L gitu kan Ini CMS Kalau ngomongin tenaga Leher L gitu Dia tenaganya Smooth Jadi dari bawah ke atas tuh Smooth Gitu kan Kenceng-kenceng Smooth Tapi Nah kalau leher L Yang kemarin saya pake tuh Uh tenaganya Agresif Bener-bener agresif gitu Dari bawah agresif Atasnya enak juga Nampol pokoknya Ya itulah kekurangan leher L Kalau buat sepi ya Karena saya Pakekan ban gamut Ya harus bersabar Hehehe Karena tenaganya agak sedikit Bukan mendem sih ya Jadi smooth lah Tenaganya gitu Jadi rata smooth Gak dipetut lah Gak langsung signifikan Kalau leher C signifikan banget sih bosku Enak makanya kemarin tuh Aduh bingung nih Pake kenalpot leher apa ya gitu Kemarin pengen cobain Pake kenalpot yang Lehernya semi C Tenaganya mirip-mirip ini gitu Mirip-mirip yang lehernya L Makanya saya Ah udah mending L aja gitu Bener-bener aman lagi kan Sekitar 4 jari lebih gitu kan Tenaganya gak jauh beda Yang semi L lehernya Eh semi L lagi semi C Jadi yaudah mending L aja Udah pasti aman Kita gak ragu-ragu Di jalannya juga Gak was-was gitu lah ya Hehehe Begitu bosku Jadi Kesimpulannya adalah Kalau kita pake ban gamut Ya harus memingkirkan Ukuran ban Sama Kedua yaitulah Bentuk leheran kenalpot kalian Begitu Saya tipsnya itu sih Ukuran ban sama leher kenalpot Ya buat ukuran ban yang gede-gede Ya minimal Ya bukan minimal sih Enaknya pake si Lehernya L sih Begitu bosku Mungkin segitu dulu tips dari Kang Gugum Sedikit tips ya Sedikit doang lah Banyak-banyak mah Aku bukan pro Bukan profesional Banyak ilmu Saya emang masih ini ubi bosku Mungkin segitu dulu dari Kang Gugum Salam Salam Satu asfal Dua asap Eh nah dua asap Satu asfal Satu asap Dua roda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Sun Jangan lupa Comment like and subscribe Sampura Sun Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati